Waktu berlalu, dan bulan telah terbenam. Saat paling gelap di dunia telah tiba. Chen Jiu juga berhenti berkultivasi saat ini dan tertidur. Tidak lama kemudian, matahari terbit dari timur, dan hari baru dimulai kembali. Tuan muda, bangun dan cuci mukamu. Makanlah sesuatu sebelum istirahat. Chen Lan membawa baskom berisi air dan masuk. En, Lan Lan, aku akan melakukannya sendiri. Dengan kultivasi Chen Jiu saat ini, dia secara alami tidak perlu tidur. Selain itu, budidayanya telah meningkat, dan dia sekarang penuh energi. Ketika dia keluar dari punggungnya, Chen Lan langsung berteriak. Dia sangat ketakutan. Ternyata kultivasi Chen Jiu meningkat pesat, dan adik laki-lakinya juga menjadi lebih kokoh. Segala sesuatu tentang kaisar baik, kecuali efek samping ini. Terkadang, hal itu benar-benar membuat Chen Jiu terdiam. Lan Lan, kenapa kamu tidak keluar dulu? Chen Jiu sedikit malu menghadapinya. Tuan muda, biarkan Lan Lan membantu Anda. Anda tidak akan bisa keluar hari ini dalam keadaan seperti ini. Chen Lan berinisiatif untuk bertanya. Matanya yang cerah berbinar saat dia menatap Chen Jiu. Dia sangat polos. Eh, lupakan saja. Aku akan baik-baik saja nanti. Chen Jiu secara naluriah menolak. Tuan muda, kesalahan apa yang dilakukan Lan Lan? Atau kamu tidak menyukai Lan Lan lagi? Mata besar Chen Lan yang lucu tiba-tiba berkaca-kaca lagi. Lan Lan, jangan seperti ini. Ada apa denganmu? Chen Jiu dengan polosnya membujuknya. Tuan muda, bukankah kamu berjanji padaku terakhir kali? Mengapa kamu sengaja menjauhkan diri dariku sekarang? Aku tidak mau, Chen Lan cemberut. Mungkinkah aku tidak melayanimu dengan baik terakhir kali? Jika Anda mengatakannya, saya bisa berubah. Aku, Lan Lan, kamu masih muda. Sejujurnya, bukan karena Chen Jiu tidak tertarik pada Chen Lan, tapi dia masih terlalu muda. Jika ini terjadi di bumi, meskipun gadis itu bersedia, jika orang mengetahuinya, dia akan dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Oleh karena itu, Chen Jiu memiliki hambatan psikologis naluriah. Bagaimanapun, dia adalah penduduk bumi, dan dia tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di sini. Tuan muda, jika Anda tidak tega membiarkan Lan Lan memakan makanan Anda, saya mungkin tidak akan pernah bisa tumbuh dewasa. Chen Lan mengeluh lagi. Gadis-gadis lain semuanya memilikinya, tapi aku satu-satunya yang belum memilikinya sejak aku lahir. Aku sangat menyedihkan. Jangan bicara omong kosong. Sejujurnya, Chen Jiu sangat senang saat mendengar ini. Tuan muda, apa yang Anda ingin Lan Lan lakukan agar Anda puas? Wajah Chen Lan. Aku, Chen Jiu tergagap. Apakah aku harus melakukan ini untuk membuatmu bahagia? Tuan muda, sudah menjadi tugas saya untuk melayani Anda. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya bagi kita. Apa yang Anda khawatirkan? Chen Lan cemberu tidak senang dan berkata, Tuan muda, jika Anda terus seperti ini, maka Anda benar-benar munafik. Saya seorang munafik. Chen Jiu mengalami depresi. Aku hanya tidak ingin menyakitimu. Bagaimana aku bisa menjadi munafik? Tuan muda, Anda harus tahu bahwa jika Anda tidak mengizinkan saya melayani Anda, Anda benar-benar menyakiti saya. Chen Lan menjelaskan dengan serius. Lagipula, aku mengandalkan itu untuk tumbuh dewasa. Ini, Lan Lan, benda ini tidak memiliki efek memperbesar payudara. Chen Jiu berkata dengan serius. Jangan tertipu oleh mereka. Tuan muda, jika Anda tidak percaya, mari kita coba. Bukankah kebenaran ditemukan melalui pengujian? Chen Lan bersikeras. Oke, ayo kita coba. Chen Jiu mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak, jadi dia menahan pikiran jahatnya dan mulai menikmatinya. Terima kasih, Tuan muda. Melihat Chen Jiu setuju, Chen Lan dengan senang hati bergegas ke depan dan dengan hati-hati membantu Chen Jiu melepaskan benda-benda yang menutupi dirinya, memperlihatkan kekuatannya. Oh, Tuan muda, Anda tampaknya telah tumbuh kembali. Itu tidak tumbuh, tidak tumbuh. Chen Jiu cukup rendah hati. Panas sekali, besar sekali. Rasanya sangat nyaman untuk disentuh. Panas ini membakar hatiku, kata Chen Lan. Dia dengan lembut menggenggamnya dengan tangan kecilnya yang lembut dan mabuk. Uh, ini semacam hangat, lembab, sejuk, menyegarkan. 18 jenis perasaan berkumpul. Melihat Chen Lan yang lugu dan cantik di depannya, yang sehebat peri, memegang benda besarnya, tubuh dan pikiran Chen Jiu menjadi sangat segar. Kemudian, mengikuti gerakan lembut Chen Lan, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang pelan. Dia merasa itu sungguh luar biasa. Tuan muda, jika Anda tidak bisa menahannya nanti, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu. Kali ini, Anda tidak boleh menyianyaiakannya. Lan Lan merasa stoknya banyak kali ini. Chen Lan mengingatkan Chen Jiu. Dia bahkan meneteskan air liurnya, yang membuat perasaan itu semakin halus, membuat Chen Jiu merasa sangat bahagia. Dengan mata berkabut, dia menatap Chen Lan. Tubuhnya muda dan lembut, dengan persona unik seorang gadis muda. Meskipun dia tidak kenyang, ada semacam persona awet muda. Tubuhnya yang halus dan kulit putihnya yang indah memberi orang kenikmatan yang luar biasa. Apalagi temperamennya seperti energi spiritual langit dan bumi, penuh persona spiritual yang merampas rejeki langit dan bumi. Sepasang matanya yang besar dan berkilau sepertinya mampu berbicara, manis dan murni. Keindahan seperti ini pasti menjadi bencana bagi semua makhluk hidup. Namun, jika mereka dapat menikmatinya terlebih dahulu dan mendapatkan kedaulatannya, tidak ada seorang pun yang akan mengabaikannya. Fitur wajah halus, alis tipis, mata berbentuk almon, hidung diok, dan bibir merah. Melihat bibir yang bergerak lembut itu, Chen Jiu merasakan keinginan yang sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Lan Lan, jika kamu bisa menggigitku terlebih dahulu, aku pasti akan lebih bahagia. Eh, dia menatap Chen Jiu dengan heran, menyebabkan dia panik dan menyesal. Namun, Chen Lan tiba-tiba menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, mengapa saya tidak memikirkan hal itu? Tuan Muda, tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Oh, apa yang terjadi selanjutnya adalah kenikmatan yang tak terlukiskan. Ding siang kecil yang melilitnya memberi Chen Jiu ribuan jenis kenikmatan, yang membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Sebenarnya, menahannya saja bukanlah masalah besar. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena Chen Jiu secara naluriah ingin pindah. Begitu dia bergerak, segala macam perasaan menyerangnya, menyebabkan dia menjadi sangat bersemangat. Chen Jiu hanya bergerak sedikit, dan Chen Lan segera menyadarinya. Dia mulai menggunakan tangan dan mulutnya. Gerakannya tidak kaku, yang secara langsung membuat Chen Jiu merasa seperti akan pingsan. Bertahanlah, Chen Jiu bersikeras untuk menahannya, seolah dia ingin menikmati perasaan seperti peri ini lebih lama lagi. Dia tidak membiarkan dirinya pergi begitu cepat. Namun setelah beberapa saat, Chen Lan tampak sedikit lelah karena membungkuk. Jadi, dia langsung merangkak dan berlutut di depan Chen Jiu, melayaninya dengan sangat hati-hati. Berlutut seperti ini, wajah polos dan imut itu menatapnya, menggigit dosanya. Chen Jiu melihat pemandangan ini. Dosa dan kesenangan terjalin di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Roar, tidak ada waktu untuk mengingatkan Chen Jiu. Dia langsung melepaskan semuanya. Chen Lan secara alami menerima semuanya sambil tersenyum, tidak melepaskan setetes pun. 42. Setelah beberapa saat, merasakan bahwa Chen Jiu kehabisan barang, Chen Lan pergi dengan enggan dan berkata, Tuan muda, Anda sangat pintar. Jika saya menggigit Anda terlebih dahulu, tidak ada satupun yang akan sia-sia. Yah, ya, ya, pada titik ini, apa lagi yang bisa dikatakan Chen Jiu? Dia hanya bisa bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan memperlakukan Chen Lan dengan lebih baik di masa depan dan tidak membiarkannya dianiaya. Dia juga akan memberinya kehidupan bahagia sebagai balasannya. Oh, masih besar sekali. Mau melakukannya lagi? Tuan muda, Chen Lan merasa benda di tangannya tidak banyak berubah, jadi dia mau tidak mau bertanya lagi. Tidak, ini terlalu melelahkan bagimu. Chen Jiu juga enggan membiarkan gadis kecil itu melelahkan dirinya seperti ini. Saya tidak lelah. Saya tidak sabar untuk melayani Tuan muda. Saya tidak lelah sama sekali, kata Chen Lan dan memulai putaran kedua servis dirinya sendiri. Begitu saja, tidak lama kemudian, Chen Jiu melepaskan dirinya sekali lagi. Tanduk yang mengamuk di kepala adiknya akhirnya menghilang. Hal ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Ketika dia melihat ke arah Chen Lan, dia merasa seolah-olah dia adalah benda suci yang dianugerahkan kepadanya oleh surga. Jika bukan karena dia, dia tidak akan bisa keluar di siang hari sambil mengembangkan teknik 95 tertinggi. Setelah mengenakan pakaiannya lagi, Tuan muda tampan dari keluarga Chen kembali. Melihat penampilannya yang tampan, mata indah Chen Lan bersinar. Dia sangat mengaguminya. Baiklah, ayo makan. Chen Jiu mandi dan memerintahkan beberapa orang untuk membawakan makanan. Mereka makan bersama. Chen Jiu melahap makanannya dengan cepat. Dia melihat ke arah Chen Lan dan mendapati bahwa dia tampak tidak berselera. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Lan Lan, ada apa? Apakah makanannya tidak enak? Mengapa kamu makan sangat sedikit? Eh, tidak, Tuan muda. Saya tidak lapar sekarang. Wajah Chen Lan sangat merah. Aku tidak lapar. Bagaimana mungkin aku tidak lapar di pagi hari? Ayo, Lan Lan, makan lebih banyak. Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Kamu tidak bisa memperlakukan dirimu sendiri dengan tidak adil. Chen Jiu sangat khawatir sehingga dia terus mengambilkan makanan untuk Lan Lan. Tuan muda, tidak perlu. Benar-benar tidak perlu. Saya benar-benar tidak lapar. Tidak dapat menolak. Chen Lan menjelaskan dengan suara rendah. Saya baru saja makan begitu banyak saripati, Tuan muda. Saya sebenarnya tidak punya nafsu makan sekarang. Ah, Tuan muda, mohon jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa ini tidak enak. Saya hanya mengatakan bahwa ini sangat bergizi dan bergizi. Chen Lan takut Chen Jiu akan salah paham, jadi dia buru-buru mengklarifikasi. Benar-benar, jangan mempermalukan diri sendiri. Chen Jiu memandang Chen Lan dengan ekspresi serius. Dia tidak bisa membujuknya sebaliknya. Itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja. Aku pasti akan membuat kemajuan besar dalam waktu kurang dari tiga bulan. Chen Lan dengan bangga membusungkan dadanya dan berbicara dengan sangat percaya diri. Baiklah, kalau begitu ayo kita jalan-jalan untuk mencernanya dulu. Aku belum keluar beberapa hari terakhir ini. Beberapa orang pasti cemas karena menunggu. Chen Jiu tidak mencoba membujuknya lagi. Dia bersiap untuk berjalan-jalan. Kali ini, dia pasti akan memberi pelajaran pada bulan. Karena besok adalah hari terakhir, saatnya membayar hutang judinya. Tuan muda, saya pikir lebih baik Anda tidak keluar. Jalanan akhir-akhir ini agak kacau. Chen Lan juga sepertinya merasakan sesuatu. Haha, justru karena kekacauan itulah aku harus keluar dan menyingkirkan dunia kejahatan. Chen Jiu tertawa keras dan dengan percaya diri pergi. Chen Lan masih khawatir dan buru-buru mengikutinya. Di kota Tianlong, ada rumor tentang keluarga Chen di mana-mana. Tidak ada kekurangan orang yang mengejek Chen Jiu karena menjadi anak para dewa yang ditinggalkan. Mereka mengatakan bahwa dia telah menghancurkan keluarga Chen dan keluarga Chen tidak akan dapat bangkit kembali. Ah, bocah malang itu telah keluar, di masa lalu, keluarga Chen sangat berkuasa dan semua orang menghormati mereka. Sekarang mereka akan jatuh, bahkan rakyat jelata tidak mau lagi mendengarkan mereka. Mengabaikan orang-orang yang menendang mereka saat mereka jatuh, Chen Jiu membawa Chen Lan berjalan-jalan. Dari waktu ke waktu, dia beberapa kali bercanda dan menggoda gadis kecil itu. Keduanya mengabaikan orang lain dan sangat bahagia. Aloh, tiba-tiba terdengar suara kuda meringkik. Beberapa kuda berharga benar-benar mati di tanah, mengeluarkan busa hitam. Hei, bocah nakal, kamu meracuni kuda kami yang berharga. Apa niatmu? Segera, lima pria besar menghalangi di depan Chen Jiu. Lelucon macam apa ini? Saya delapan meter dari kuda anda. Bagaimana saya bisa meracuni mereka? Wajah Chen Jiu penuh ejekan. Huff, kalau begitu itu karena kamu menakuti kuda kami sampai mati. Kamu bintang sial, kemanapun kamu pergi, kamu membawa kemalangan. Kami akan membunuhmu untuk membalaskan dendam kuda kami. Kelima pria besar itu berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Kau mencari masalah. Itu adalah alasan yang sangat menyedihkan. Saya sangat kasihan dengan IQ anda. Chen Jiu memutar matanya dan menertawakannya. Hentikan omong kosong itu. Kembalikan kuda kami. Kelima pria besar itu tidak mengizinkan penjelasan apapun. Salah satu dari mereka memimpin dan menerkam Chen Jiu. Tinjunya sekuat gunung, bergemuruh keras. Minggirlah. Chen Jiu mencibir. Dia tahu bahwa orang-orang inilah yang telah memukulinya secara diam-diam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Dia menyerang ke depan dengan telapak tangannya dengan kekuatan tak terbatas. Seolah-olah dia bisa membelah langit dan membelah gunung raksasa. Asteris Bam. Asteris adegan mengerikan terjadi. Chen Jiu dengan tangan kosong. Dia tidak hanya memblokir serangan pria itu dengan telapak tangannya, tapi dia juga membelah pria itu menjadi dua seperti senjata dewa. Organ dalam dan ususnya keluar dari tubuhnya, dan merupakan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ini, Hu Guo adalah prajurit tingkat empat. Bagaimana dia bisa terbelah dua dengan mudah? Empat pria besar yang tersisa tercengang. Bagaimana orang ini bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Prajurit tingkat ketiga. Dia prajurit tingkat ketiga. Kekuatan kasarnya terlalu kuat. Jangan dekat-dekat dengannya. Pria bertubuh besar di antara mereka relatif tenang. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak, sangkar emas. His, ini adalah sangkar kokoh yang dibentuk oleh sihir emas. Ketika jatuh dari langit, ia langsung menjebak Chen Jiu di dalamnya. Kandangnya menjadi semakin ketat, dan kemungkinan besar akan memenjarakannya. Penyihir sihir emas berbeda dari yang diketahui Chen Jiu sebelumnya. Para penyihir di sini percaya pada dewa sihir. Selain mendapatkan kekuatan, mereka juga perlu berlatih seni bela diri. Tingkat seni bela diri, tingkat bakat, kekuatan keyakinan, dan faktor lainnya semuanya akan mempengaruhi pencapaian seorang penyihir. Tak satupun dari faktor-faktor ini dapat diabaikan. Praktek para penyihir juga dipengaruhi oleh pionir energi unsur. Mereka tidak lagi hanya berfokus pada kekuatan spiritual dan pengendalian sihir. Kini, sesuai perkembangan zaman, mereka juga melatih tubuh kuatnya sendiri. Dalam istilah awam, penyihir sekarang juga merupakan praktisi dari satu jenis kekuatan. Perbedaan antara mereka dan praktisi energi unsur tidak begitu jelas. Namun, penyihir yang percaya pada dewa memiliki keuntungan yang sangat jelas. Mereka bisa mendapatkan kekuatan dari para dewa, yang seratus kali lebih mudah daripada latihan praktisi energi unsur. Semakin jauh perkembangannya, semakin besar perbedaannya. Oleh karena itu, praktisi energi unsur tingkat tinggi jarang ditemukan, tetapi penyihir tingkat tinggi lebih umum. 43. Sangkar ajaib yang kuat menyusut secara bertahap. Saat hendak menjebak Chen Jiu, dia akhirnya bergerak. Membuka. Dengan teriakan nyaring, Chen Jiu merentangkan tangannya. Kekuatan teknik 95 tertinggi jelas tidak sesederhana 9 lembu dan 2 harimau. Retak, sangkar ajaib yang kuat itu terkoyak di tempat. Chen Jiu keluar dari sana dengan mendominasi, seperti raja binatang buas, mendominasi dunia. Kekuatan elemental 95 tertinggi sangat yang dan murni. Ia memiliki karakteristik kekuatan dan dapat dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kekuatannya. Chen Jiu sangat gembira ketika dia menunjukkan kekuatannya karena kekuatan ini tidak lagi terbatas pada teknik 9 banteng dan 2 harimau. Kekuatan ini adalah kekuatan kaisar yang kuat. Apa, kamu? Kamu hanyalah prajurit tingkat ketiga. Bagaimana Anda bisa menampilkan teknik sekuat itu? Orang-orang itu tercengang. Bahkan sangkar ajaib tingkat 5 tidak bisa menjebakmu. Bagaimana mungkin? Huff, serahkan hidupmu. Tinju harimau yang melolong. Chen Jiu tidak mau membuang-buang kata-kata. Dia menerkam ke depan seperti harimau, dan tinjunya seperti harimau ganas. Perisai emas. Pria kekar itu tidak berani ceroboh. Dia segera memanggil perisai seperti logam di depannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, golden armor shield langsung ditembus, dan tinju yang seperti auman harimau langsung menembus jantung pria besar itu. Dengan ledakan yang keras, organ dalam pria besar itu rusak, dan dia meninggal di tempat. Bang. Ketika pria kekar itu jatuh ke tanah, pria kekar lainnya kehilangan keinginan untuk bertarung. Saking ketakutannya, mereka langsung lari. Ayo kita bagi menjadi tiga kelompok dan lari. Kamu ingin lari? Bagaimana kamu bisa melakukan itu tanpa seizinku? Chen Jiu menegur dengan dingin. Dia membuka telapak tangannya, dan dengan suara retakan, sambaran petir menyambar dan menghantam salah satu pria itu, membakarnya menjadi arang di tempat. Kaca. Setelah dua serangan berturut-turut, kedua pria kekar itu terjatuh ke tanah bahkan sebelum mereka bisa berlari sejauh 20 meter. Mereka berada di ambang kematian, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Uhuk-uhuk, Chen Jiu tiba-tiba terbatuk dan mengeluarkan darah. Itu cukup menarik perhatian. Tuan muda, ada apa? Chen Lan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Aku hanya batuk sedikit darah. Chen Jiu tidak menunjukkan belas kasihan. Serangan telapak tangan satu demi satu menghantam mayat-mayat itu, menyerapi darah mereka dan menukar semuanya dengan poin prestasi. Ini untuk menciptakan kesan yang salah bahwa dia tidak berhenti berkultivasi. Dengan begitu, tidak ada yang bisa memata-matai teknik budidayanya. Setelah membunuh para pembunuh ini, Chen Jiu akhirnya menghela nafas lega. Lalu, dia tidak terburu-buru kembali. Sebaliknya, dia memimpin Chen Lan ke restoran Naga Langit. Pembunuhan di jalan dengan cepat dilaporkan ke Istana Tuan Kota. Ketika Zhao Sang Kui mendengar dari kerumunan bahwa Chen Jiu telah membunuh lima pria kekar, dia terkejut. Dia buru-buru melaporkannya ke Mulan. Di pavilion harum, wanita cantik seperti peri yang turun ke dunia fana. Mulan dengan takut-takut menyerupu teh. Besok adalah hari untuk membayar utangnya. Dia sangat menantikan untuk melihat wajah cemberut Chen Jiu. Dia ingin melihatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Kemudian, dia akan mempermalukannya dan membalas dendam karena telah mempermalukannya. Ketika dia mendengar laporan Zhao Sang Kui, dia sangat marah hingga dia langsung menghancurkan cangkir anggurnya. Sampah, semua sampah. Bocah ini jelas-jelas sedang pamer padaku. Tenang, tenang. Tidak ada gunanya berdebat dengan bocah nakal seperti dia. Zhao Sang Kui buru-buru menghiburnya. Bukankah kau mengatakan bahwa bocah ini telah ditinggalkan oleh para dewa? Mengapa dia menjadi semakin kuat setiap saat? Bahkan lima prajurit peringkat empat dan lima tidak bisa mengalahkannya. Mulan segera menegur. Peri? Menurut apa yang aku tahu, bocah ini mengembangkan sejenis seni iblis. Meskipun dia memiliki kekuatan tak terbatas dan mampu mengendalikan petir, dia akhirnya muntah darah. Jelas bahwa dia tidak mampu menahannya, Zhao Sang Kui menganalisis secara detail. Apa? Dia muntah darah? Apakah ini serius? Mulan tidak tahu kenapa, tapi dia secara naluriah merasakan sakit di hatinya. Ini, dia mungkin akan segera mati. Zhao Sang Kui mengira Mulan berharap Chen Jiuh mati, jadi dia sengaja membuatnya terdengar serius. Dia akan mati. Mulan menghirup udara dingin. Dia terdiam cukup lama. Peri? Ada apa? Zhao Sang Kui tidak mengerti dan bertanya. Aku baik-baik saja. Kamu boleh pergi. Jangan kirim orang lain kemari. Mulan menghela nafas dan melambaikan tangannya, menyuruh Zhao Sang Kui pergi. Mata Mulan yang jernih dan dingin menatap ke langit. Dia langsung menghela nafas. Chen Jiuh, kamu yang meminta ini. Aku tidak ingin memaksamu sampai mati. Jika bukan karena kamu mengembangkan teknik jahat dan melukai dirimu sendiri, kamu tidak perlu mati sama sekali. Tetapi jika saya tidak mengirim orang untuk menimbulkan masalah baginya, apakah dia akan terus mengembangkan seni jahat? Apa aku benar-benar ingin memaksanya mati? Mulan mempertanyakan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Mulan benar-benar ragu untuk memaksa Chen Jiuh mati. Dia tahu bahwa ini bukanlah hasil yang ingin dia lihat. Ria ini masih punya cerita untuk diceritakan. Dia tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Huff, begitu aku sudah cukup mempermalukannya dan mendapatkan semua yang kuinginkan, aku akan membiarkan dia mengurus dirinya sendiri. Jika aku benar-benar membunuhnya, Mulan benar-benar tidak bisa melakukannya. Lagi pula, Chen Jiuh bukanlah orang yang tepat. Orang yang menyebabkan kesalahan dalam hal itu. Huff, akademi racun segudang. Apa kau pikir aku tidak akan bisa menemukan jejakmu hanya karena kau bersembunyi dengan sangat baik? Setelah masalah Chen Jiuh selesai, aku akan segera membunuh kalian semua. Wajah Mulan menjadi dingin lagi. Peri? Peri, Zhao San Kui berteriak cemas saat dia kembali. Zhao San Kui, ada apa? Mulan sangat bingung. Peri, seseorang datang untuk membayar hutang Chen Jiuh, dan identitasnya sangat penting. Dia ingin kau menemuinya di ruang depan. Zhao San Kui sangat ketakutan hingga wajahnya dipenuhi keringat dingin. Chen Jiuh benar-benar menyiksanya. Dia membencinya sampai mati sekarang. Apa? Seseorang membayar hutang Chen Jiuh? Mulan bertanya dengan heran. Siapa yang bisa mengeluarkan begitu banyak uang? Siapa dia? Peri, kau akan tahu saat kau sampai di sana, pinta Zhao San Kui. Aku tidak akan pergi. Jika mereka ingin membayar, suruh mereka datang. Aku tidak akan pergi. Mulan langsung menolak, juga mengudara. Ini, Zhao San Kui tercengang. Dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak. Apa yang harus dia lakukan? Peri Mulan, kamu benar-benar sombong. Jangan bilang kamu bahkan tidak menaruh perhatian pada dinasti Kian besar kita. Pada saat ini, seorang wanita tua dan seorang gadis nakal berjalan mendekat. Jika Chen Jiuh ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena gadis imut dan nakal ini sebenarnya adalah Kian Siang Yi, gadis yang pernah dia temui sebelumnya. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari dinasti Kian besar? Apakah ini lebih penting daripada Akademi Agung Kian Kun kita? Karena pihak lain tidak memberikan wajahnya, Peri Mulan juga tidak menahan diri. Tenang, tenang. Jika ada yang ingin kau katakan, ayo kita bicara. Zhao San Kui menunduk dan membungkuk. Dia merasakan sakit kepala datang. Biasanya, dia akan menikmati kota seperti seorang kaisar. Namun siapa sangka meskipun kota naga langit ini letaknya sangat jauh, masih banyak tokoh kuat yang turun ke sana. 44. Huff. Keduanya saling melotot, tidak mau menerima ini. Salah satunya seperti peri dunia lain, sedangkan yang lainnya seperti roh nakal, murni dan suci. Mereka berdua adalah yang terbaik di dunia, dan mereka seharusnya memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Tapi sekarang, mereka sangat tidak bersahabat. Peri Mulan, meskipun Universitas Kian Kunmu besar, itu bukan milik keluargamu, kan? Di dinasti Kian besar kami, Anda masih harus mematuhi peraturan kami. Bukankah begitu? Wanita tua keriput itu berbicara dengan cara yang sangat bermartabat. Oh, apakah dinasti Kian besar milik keluargamu? Mulan mengerti arti di balik kata-katanya. Benar, ini adalah putri kecil dinasti Kian besar kita, Kian Siang Yi. Wanita tua itu memperkenalkannya dengan sangat formal. Oh, jadi dia putri yang manja. Aku jadi bertanya-tanya siapa dia. Mulan sedikit terkejut, tetapi dia tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kurasa aku belum pernah berinteraksi dengan putri sebelumnya. Kenapa kau datang mencariku? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku akan membayar kembali hutang Chen Jiu? Kian Siang Yi berkata dengan tegas. Apa? Apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Setelah memastikan hal ini, Mulan terkejut. Mengapa kamu membayar kembali hutangnya? Hubungan apa yang kamu miliki dengannya? Sepertinya itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Jika aku ingin melunasi hutangku, Ambil saja uangnya. Kenapa kamu punya banyak pertanyaan? Kian Siang Yi tidak menjelaskan. Terlebih lagi, Tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini. Mungkinkah dia telah memakannya bersamanya Dan memiliki hubungan yang tidak normal? Ketika Kian Siang Yi berpisah dengan Chen Jiu, Dia akhirnya menemukan guru kerajaan Jili, Yang merupakan wanita tua ini. Awalnya, Mereka seharusnya kembali, Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Dia tidak bisa menahan perasaan marah. Mengapa orang barbar itu begitu sombong? Dia ingin melihat kemampuan seperti apa yang dia miliki. Akan lebih baik jika dia tidak bertanya-tanya. Dengan status Kian Siang Yi, Dia dengan cepat mengetahui situasi Chen Jiu. Setelah mengetahui bahwa dia telah melibatkan keluarganya, Kian Siang Yi bahkan tidak berpikir untuk membantunya. Dia ingin menekan orang barbar sombong itu dengan baik. Mari kita lihat apakah dia masih berani mengudara di sampingnya. Kian Siang Yi sudah membayangkan betapa bersyukurnya orang biadab itu padanya. Dia tidak tahu kenapa, Tapi dia berharap bisa memberi pelajaran pada Chen Jiu. Tidak, saya tidak akan menerima uang konyol ini. Sementara Kian Siang Yi diam-diam senang dengan dirinya sendiri, Mulan tanpa ampun menolaknya. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran pada Chen Jiu, Jadi bagaimana dia bisa setuju untuk membiarkan orang lain membayarnya. Apa, tidak bisakah kamu memberiku wajah? Kian Siang Yi sangat marah dan mulutnya yang lembut cemberut. Bukan atas nama siapapun. Mulan dengan tegas menolak, Kecuali kamu menjelaskan hubungan kalian berdua. Kurang ajar. Peri Mulan, Jangan berpikir tidak ada yang bisa menghentikanmu. Wanita tua itu sangat marah. Dia segera memanggil Radian Holy Mountain dengan serangan telapak tangan, Langsung menghantamnya. Huff. Buka. Teriak Mulan. Pedang abadi tiba-tiba muncul di tangannya. Itu membubung ke langit dan menghancurkan gunung suci Radian. Apa, Sembilan pedang gunung surgawi, Anda juga telah mencapai peringkat kedelapan alam jiwa baru lahir. Wanita tua itu mundur selangkah karena tidak percaya. Tidak buruk. Apakah kamu ingin ronde lagi? Aku khawatir kamu tidak akan menjadi tandinganku. Mulan mencibir. Berhenti berkelahi. Kian Siang Yi menghentikan perkelahian mereka berdua. Dia memelototi Mulan dan berkata, Aku hanya ingin Chen Jiwu berhutang budi padaku. Bisakah kamu bersikap lunak? Aku mohon padamu. Bagaimana? Tidak. Aku khawatir aku tidak bisa menyetujuinya. Mulan menolak dengan keras. Kamu. Kamu telah berulang kali menolakku. Apakah kamu benar-benar ingin menantang prestise dinasti Kian besar? Kian Siang Yi juga merasa cemas. Dia menggunakan gengsi keluarganya untuk menekan mereka. Aku tidak punya niat untuk menantang dinasti Kian Agung. Namun, jika kau menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain, aku yakin murid-murid sekte Kian Kun yang tak terhitung jumlahnya tidak akan hanya duduk diam dan menonton, kata Mulan serius. Tenang, Putri, Peri, harap tenang dan dengarkan aku. Zhao San Kui melihat situasinya menjadi tidak terkendali dan dengan cepat mencoba membujuk mereka. Apa yang ingin kamu katakan? Mulan tidak bisa tidak menunjukkan belas kasihan. Putri, bukankah tujuanmu adalah membayar hutang Chen Jiu? Mengapa kamu tidak memberinya uang saja dan membiarkan dia mengembalikannya ke Peri Mulan? Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Zhao San Kui dengan bangga menyarankan. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa otaknya terlalu pintar. Hanya orang jenius seperti dia yang bisa memikirkan metode seperti itu. Tidak, tiba-tiba semua orang berteriak serempak. Zhao San Kui tercengang. Sekalipun metodeku tidak bagus, kamu tidak harus menolaknya sekaligus, bukan? Zhao San Kui, ide macam apa ini? Apakah kamu lupa tujuanku? Mulan dengan sedih menegur. Benar, aku tidak akan memberinya uang. Huh, Kian Siang Yi juga sangat tidak senang. Jika dia melakukan itu, sepertinya dia sedang mengejarnya. Bukankah itu akan membuatnya semakin sombong? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Zhao San Kui terdiam. Dia benar-benar tidak bisa melihat isi hati seorang wanita. Saya ingin membayar kembali uang itu. Saya ingin menagi utang. Kedua wanita itu berkata serempak lagi. Mereka saling melotot. Mereka sangat tidak senang. Bukankah itu bagus? Zhao San Kui sakit kepala. Aku tidak menginginkan uangnya. Mulan menolak. Zhao San Kui, tolong antar para tamu keluar. Saya ingin istirahat. Kamu, tunggu saja. Kian Siang Yi tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk pergi dengan gusar. Lelucon di istana Tuan Kota berakhir sementara. Namun, di restoran Naga Langit, peristiwa besar lainnya terjadi. Chen Jiu menunjukkan kekuatannya dan membunuh beberapa orang besar. Sekarang, reputasinya yang buruk menyebar seperti wabah di kota. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang berani untuk tidak sopan, dan tidak ada yang berani memberikan wajah apapun kepada Chen Jiu. Chen Jiu membawa Chen Lan ke lantai dua di bawah pelayanan-pelayan yang cermat. Matanya langsung melihat tiga tuan muda yang duduk di dekat jendela. Dia langsung berjalan tanpa sopan santun, Wang Chi, Li Baokuan, Sundong, kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Ah, bagus, bagus. Melihat Chen Jiu datang, wajah ketiga orang itu langsung menjadi jelek. Mereka memaksakan senyum dan berkata, selamat atas peningkatan besar dalam kultifasi Anda. Apakah Anda mengalami pertemuan yang tidak disengaja baru-baru ini? Itu tidak bisa dianggap sebagai pertemuan yang kebetulan. Jika itu pertemuan romantis, itu sedikit. Chen Jiu tersenyum. Melihat tubuh kaku ketiga orang itu, dia segera mengkonfirmasi tebakannya. Haha, kalau begitu kita harus mengucapkan selamat kepada saudara Chen. Ketiga orang itu langsung tertawa untuk menutupinya. Bang, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat ketiga orang di tempat kejadian ketakutan. Chen Jiu membanting meja dan berkata dengan wajah jelek, Tetapi karena pertemuan romantis ini, aku membiarkan orang mengambil seratus miliar. Kalian bertiga adalah saksinya. Jangan bilang kamu tidak mau mengambil tanggung jawab apapun. 45. Kami. Kami tidak punya uang, teriak Wang Chi. Benar, kamu sudah bersenang-senang. Mengapa kami harus membayarnya? Li Bao juga tidak yakin. Bagaimana jika aku memaksamu membayarnya? Mata Chen Jiu berangsur-angsur menjadi dingin. Chen Jiu, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu telah mengembangkan seni bela diri yang biasa-biasa saja. Sun Dong sangat tidak puas. Jika kamu masih memperlakukan kami sebagai teman, ayo duduk dan mobrol baik-baik. Mungkin saat kamu kehilangan segalanya besok, kami akan membantumu. Tapi jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami karena itu. Tidak sopan. Benar. Chen Jiu, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menamparkan meja di depan kami. Jika bukan karena wajahmu sebelumnya, kami akan mengusirmu keluar dari gedung. Wang Chi dan Li Bao segera berteriak. Oh, itu saran yang bagus. Kalian bisa pergi dulu. Chen Jiu sangat lugas. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan mendorong telapak tangan setebal sembilan ekor lembu jantan ke arah Wang Chi. Beraninya kamu. Kunci emas kekuatan besar. Teriak Wang Chi. Dia berada di lapisan pertama pembukaan surga dan mengolah kunci emas kekuatan besar. Pada saat ini, sebuah kunci besar muncul di luar tubuhnya dan mengunci dunia. Beratnya sekitar 10 ribu pon dan tidak bisa digerakkan seperti gunung. Sayangnya, kunci emas, yang tidak bisa digerakkan seperti gunung di mata orang biasa, tidak berguna di tangan Chen Jiu. Dengan ledakan keras, Wang Chi terbang keluar jendela bersama dengan kuncinya. Ah, sambil berteriak, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Wang Chi terjatuh ke jalan dan lumpuh. Hef, tinju iblis penakluk harimau. Li Bao Kuan mengambil langkah pertama. Dengan basis budidayanya di lapisan ketiga pembukaan surga, ia melepaskan seni asal tingkat ke-9, tinju iblis penakluk harimau, yang menghasilkan kekuatan yang ekstrim dari langit dan bumi serta kekuatan yang tak tertandingi. Chen Jiu, biarkan kamu melihat perbedaan antara kamu dan kami. Turun, kata Chen Jiu sambil tersenyum dingin. Dia terus mendorong dengan telapak tangannya, kekuatannya melonjak seperti awan di langit tertinggi. Bang, tinju dan telapak tangan bertabrakan, tetapi lengan Li Bao Kuan patah seolah terbuat dari kertas. Dia terbang dengan menyedihkan. Apa, melihat Li Bao telah mengalahkan Chen Jiu, Sundong benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Dia melebarkan sayapnya dan melarikan diri melalui jendela. Turun ke sini, Chen Jiu melancarkan serangan telapak tangan ke arah Sundong yang melarikan diri. Retakan, sebuah sambaran petir muncul di tangannya dan menghantam Sundong dari langit. Itu adalah langkah yang sangat mendominasi. Ayo, turun. Chen Jiu melompat turun dari jendela dengan Chen Lan di belakangnya. Dia berjalan ke arah tiga tuan muda dengan bangga dengan cibiran di wajahnya. Anda suka. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mereka bertiga tersentak tak percaya. Batuk, batuk pada saat ini, seteguk darah melonjak, dan Chen Jiu tidak bisa menahan batuknya lagi. Dia berteriak, kamu tidak perlu tahu. Jadi, kamu telah mengembangkan teknik jahat. Aku khawatir umurmu tidak akan lama lagi. Mereka bertiga merasa sedikit lebih baik. Apakah kamu menginginkan uang atau nyawamu? Chen Jiu berteriak tanpa ampun seperti orang yang putus asa. Yah, kita benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Ketiganya tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain membayar. Jika mereka memprovokasi Chen Jiu, yang tidak punya jalan keluar, mereka mungkin benar-benar mati di tempat. Tidak ada uang. Kemudian tulis IOU. Chen Jiu menunjukkan belas kasihan. Apa yang terjadi hari itu, kami berempat tidak bisa lepas begitu saja. Meski pada akhirnya aku memanfaatkannya, tanggung jawabmu juga tidak ringan. Bagaimana kalau kalian masing-masing menulis IOU sebesar 25 miliar, dan saya akan melepaskan kalian hari ini. Bagaimana tentang itu? Apa? Ketiga tuan muda itu tercengang. Ini terlalu kejam. Anda tidur dengan perih, dan Anda ingin kami membayarnya. Tulislah atau mati. Pilihlah sendiri, kata Chen Jiu tanpa ampun. Kami. Kami akan menulisnya. Melihat mata pembunuh Chen Jiu, ketiga tuan muda itu tidak berani lalai. Mereka buru-buru menulis tiga surat utang dengan darah dan menyerahkannya kepadanya. Baru setelah itu mereka menarik napas lega. Berhenti, pencuri jahat. Jangan terlalu sombong. Pada saat ini, sambil berteriak, tiga tuan muda yang mulia dan sombong berjalan mendekat dengan sombong. Saudaraku, selamatkan kami. Kamu harus mendapatkan kembali iunya. Melihat mereka bertiga, Wang Chi dan yang lainnya berteriak minta tolong. Sampah. Ketiga tuan muda itu memarahi dengan marah. Mereka berteriak pada Chen Jiu, serahkan IOU dan ganti rugi atas kerugian kami, dan kami akan melepaskanmu hari ini. Haha, ini benar-benar lelucon terbesar abad ini. Chen Jiu tertawa liar, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada ketiga tuan muda itu. Kamu, apakah kamu tahu siapa kami? Ketiga tuan muda itu berkata dengan marah. Tentu saja aku tahu, bukankah kamu Jalang Wang, Li Zhongxing, dan Sun Houzi. Chen Jiu mencibir, kalian bertiga adalah jenius paling luar biasa dari keluarga Wang, Li, dan Sun. Kultifasi kalian telah mencapai lapisan pembukaan surga tujuh, dan posisi kalian dalam keluarga sangatlah penting. Huff, ada baiknya kamu mengetahuinya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan IUNnya, dan kami akan membiarkanmu hidup hari ini. Ketiga tuan muda itu berkata dengan bangga. Bah, berhentilah melamun. Kamu berani mengambil uangku, Chen Jiu. Apakah kamu lelah hidup? Menghadapi tiga tuan muda yang luar biasa, Chen Jiu bahkan lebih menghina dan memarahi. Kamu, kamu benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Sepertinya kamu benar-benar sudah gila. Ketiga tuan muda itu sangat marah hingga mereka terengah-engah. Mereka menghela nafas dalam hati bahwa keluarga Chen akan menurun. Tidak baik bertengkar dengannya saat ini, jadi mereka menahan amarah mereka. Benar sekali, aku sudah gila. Apa yang bisa kau lakukan? Chen Jiu memprovokasi, sama sekali tidak takut pada ketiga tuan muda itu. Huff, jangan buang-buang kata-kata dengannya. Aku sudah mengikatnya, serahkan IUNnya. Mari kita lihat bagaimana keluarga Chen akan mempermalukan diri mereka sendiri besok. Li Zhongxing tidak tahan lagi dan langsung menyerang. Pohon yang layu meremajakan, simpul penciptaan. Sihir elemen kayu menciptakan pohon dari udara tipis. Tanaman merambat tiba-tiba tumbuh dari bawah kaki Chen Jiu dan mengikat anggota badan serta tubuhnya dengan erat. Mereka diikat menjadi satu dan tidak dapat dilepaskan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Serahkan IOU, Li Zhongxing dengan bangga mengulurkan tangan untuk mengambil IOU tersebut. Namun, pada saat ini, senyum sinis muncul di wajah Chen Jiu. Retak, sebuah petir tebal jatuh dari langit dan menghantam kepala Li Zhongxing. Ah, Li Zhongxing berteriak. Dia tertangkap basah dan diubah menjadi tongkat hitam. Tubuhnya hangus, dan dia terlihat sangat jelek. Sampai nanti, sampai jumpa lagi di perburuan musim gugur. Chen Jiu tiba-tiba melepaskan diri dari tanaman merambat dan menarik lan-lan bersamanya. Mereka masuk ke dalam kerumunan dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Chen Jiu baru saja menjadi prajurit tingkat ketiga dan mampu menekan sihir. Dia tidak berani membuang energi lagi dalam pertempuran ini, jadi dia mundur dengan tegas. Perbedaan antara prajurit tingkat ketiga dan prajurit tingkat tujuh terlalu besar. 46. Saudara Li, kamu baik-baik saja. Sun Houzi bertanya dengan prihatin. Tiga tuan muda jenius secara alami tidak bisa mengejar Chen Jiu. Itu akan sangat memalukan. Aku baik-baik saja. Bajingan terkutuk itu, dia benar-benar lolos. Wajah Li Zhongxing dipenuhi kebencian. Dia sudah berubah menjadi arang. Biksu itu bisa lari, tapi kuilnya tidak bisa lari. Dengan situasi keluarga Chen saat ini, akan ada banyak kesempatan untuk menghadapinya di masa depan. Pelacur Wang juga sangat marah. Tapi bagaimana dengan surat promise? Kalau dia menggunakannya untuk membayar utang, bukankah kita akan rugi besar? Tiga tuan muda di tanah buru-buru berteriak. Sekelompok sampah. Kamu bahkan tidak bisa melakukan tugas sederhana. Li Zhongxing memarahi ketiga tuan muda itu. Saat ini, kami hanya dapat mengumumkan bahwa surat promise itu palsu. Kami tidak akan menerimanya. Benar, menurutku Mulan juga tidak akan menerimanya. Dua tuan muda lainnya mengangguk setuju. Perkebunan Chen, kediaman Kingshin. Chen Jiu menarik Chen Lan kembali secepat yang dia bisa. Dia langsung pingsan karena tertawa. Tuan muda, apakah Anda sebahagia itu? Melihat Chen Jiu yang terjatuh ke tanah sambil tertawa, Chen Lan menjadi bingung. Haha, tentu saja aku senang. Aku akhirnya membalas dendam pada tuan muda bajingan itu. Begitu perburuan musim gugur tiba, aku akan mengambil nyawa mereka satu per satu. Kata Chen Jiu dengan dominan. Tuan muda, jika tebakan Lan Lan benar, konflik Anda dengan perimulan pasti ada hubungannya dengan mereka, bukan? Bagaimana kamu menyinggung perimu? Chen Lan bertanya dengan prihatin. Uh, ini, uhuk-uhuk. Saat masalah ini diangkat, Chen Jiu langsung batuk dua suap darah. Dia sangat tidak berdaya. Mungkinkah dia harus memberitahunya bahwa dia telah memberi adik perempuannya sesuatu yang biasanya dia suka makan? Tuan muda, ada apa? Jangan menakut-nakuti Lan Lan. Kenapa kamu terus menerus batuk darah hari ini? Wajah Chen Lan dipenuhi kekhawatiran saat dia buru-buru mengambil sapu tangan untuk menyeka darah. Aku baik-baik saja. Aku terlalu senang. Chen Jiu tidak keberatan. Tiga jiwa rohani dan tujuh jiwa fisiknya hilang satu. Jika dia sedang istirahat, maka itu akan baik-baik saja. Namun semakin aktif dia, semakin besar kemungkinan menimbulkan komplikasi. Malam itu, awan gelap memenuhi langit dan menekan kota dengan kuat, menekan seluruh kota hingga sulit bernapas. Kacaca, sambaran petir menyambar langit. Splash, hujan deras turun dari langit, menyebabkan seluruh kota menjadi satu dengan langit dan air. Chen Jiu yang sedang tidur dikejutkan oleh hujan yang tiba-tiba. Dia duduk tegak, rasa kantuknya benar-benar hilang. Kekuatan alam adalah hasil karya yang luar biasa. Melihat guntur dan kilat besar di langit, Chen Jiu merasakan ketakutan dan kegembiraan pada saat yang bersamaan. Jika saya dapat meminjam kekuatan petir surgawi untuk meredam tubuh saya, bukankah tingkat kultivasi saya akan meroket? Besok, aku tidak perlu khawatir akan dipermalukan oleh Mulan. Chen Jiu mengambil keputusan sambil merenung. Mulan hanya meminta uang. Tujuan sebenarnya mereka adalah menghukum Chen Jiu. Bahkan jika dia membayar utangnya besok, mereka masih punya cara lain untuk menghukumnya. Dia harus berhati-hati. Dia segera bertindak. Untuk meningkatkan daya tawarnya besok, Chen Jiu harus menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah mengenakan pakaiannya, Chen Jiu mengangkat payungnya dan melompat keluar dari Chen Mansion. Menatap awan gelap, dia terbang menuju gunung di luar kota Tianlong. Lereng Loes adalah sebidang tanah yang aneh. Meskipun tidak ada batu, batu itu muncul setiap tahun. Setelah sekian lama, ketinggiannya mencapai 5.000 meter. Menggunakan petir surgawi untuk melemahkan tubuh seseorang terlalu mengejutkan. Chen Jiu juga khawatir jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, rumah Chen akan hancur. Karena itu, dia langsung keluar, sendirian dan tanpa rasa khawatir. Dengan kekuatan seekor banteng, Chen Jiu menantang hujan dan angin. Tubuhnya sangat cepat. Tak lama kemudian, dia sampai di puncak Lereng Loes. Splash! Hujan deras mengguyur. Seluruh puncak Lereng Loes tertutup genangan air sehingga membentuk lautan luas. Chen Jiu sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Dia duduk bersila di genangan air dan langsung mengaktifkan teknik 95 tertinggi, membentuk medan magnet yang kuat di sekitar tubuhnya. Krekli, di bawah awan petir, ada banyak energi petir. Itu sebenarnya adalah sejenis energi positif, yang semuanya dapat diubah menjadi kekuatan Chen Jiu. Pada awalnya, Chen Jiu tidak berani memanggil petir untuk menyambarnya. Dia juga khawatir akan dipukul sampai mati dalam sekejap. Jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Energi petir yang kuat melayang ke medan magnetnya dan dengan cepat diserap, berubah menjadi energi unsurnya sendiri. Chen Jiu merasakan peningkatan tajam dalam kekuatannya dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Lereng Loes terletak di tengah awan gelap. Pada ketinggian 5.000 meter, hampir mendekati lapisan bawah awan gelap. Ini adalah area di mana petir paling terkonsentrasi. Energi positif mengalir seperti air, sangat cocok untuk budidaya Chen Jiu. Krekli, terlihat dengan mata telanjang, sambaran petir kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Chen Jiu seperti cacing pemakan tulang, membuatnya tampak seperti dewa petir, dengan ki petir yang membubung ke langit. Tentu saja, manfaatnya jelas. Energi petir kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya. Chen Jiu dapat merasakan bahwa energi elemen tertinggi 95 di dalam tubuhnya, yang belum sepenuhnya membeku, membeku dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia telah menjadi prajurit kelas 3 yang sesungguhnya. Ini adalah sesuatu yang orang lain perlu kerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapainya. Semua energi unsur di tubuhnya telah dipadatkan, dan kekuatan tempur Chen Jiu meningkat 2 kali lipat. Namun, dia tidak sombong. Dia tahu bahwa dia masih bukan tandingan Li Zhongxing dan yang lainnya. Krekli, awan gelap sangat marah. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar ke arah Chen Jiu seperti naga malam. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sial! Setelah mengutup, Chen Jiu segera kehilangan akal sehatnya. Seluruh tubuhnya mati rasa. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti ketakutan setengah mati. Ini karena ketika sambaran petir ini menyambar, seluruh tubuh Chen Jiu langsung memperlihatkan tulang-tulangnya. Dia gemetar tak terkendali, dan bahkan rambutnya meledak. Dia hampir disublimasikan. Petir datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Setelah mengamuk beberapa saat, ia langsung menghilang. Di lereng Loes, sesosok tubuh hangus terbungkus medan magnet cahaya dan bayangan. Setelah sekian lama, akhirnya terjadilah suatu pergerakan. Chen Jiu sedikit pulih. Di bawah hujan lebat, kotoran hitam di sekujur tubuhnya telah lenyap. Sebaliknya, dia bersinar dengan cahaya abu-abu. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa dia sebenarnya bersisik. Efcek, Tuhan, kamu tidak bisa memukulku sampai mati. Chen Jiu mengarahkan jari tengahnya ke langit. Dia membencinya untuk sementara waktu, lalu terus berkultivasi. Sambaran petir ini hampir membunuh Chen Jiu. Namun, hal itu bukannya tanpa manfaat apapun. Status prajurit kelas tiganya telah sangat stabil. Selanjutnya, energi petir yang kuat telah langsung memasuki tubuhnya. Selama dia bisa memperbaikinya, dia akan segera menjadi prajurit kelas empat. Desis, Chen Jiu tidak berani gegabuh. Energi petir sangat tidak stabil. Dia harus mengubahnya menjadi energi unsurnya sesegera mungkin. Petir menyambar di sekitar tubuh Chen Jiu. Kilatan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekitar tubuhnya. Aura di sekelilingnya semakin kuat. 47. Dalam dan tangguh, lebar dan kuat. Meridian Chen Jiu sama sekali tidak seperti meridian manusia. Mereka sekuat binatang iblis yang bisa menelan langit dan memuntahkan kibumi. His, di dalam meridiannya, aliran energi melonjak dan mengalir ke arah tertentu. Itu adalah 95 energi asal tertinggi. Itu adalah 95 energi asal tertinggi. Kemana pun 95 energi asal berdaulat lewat, ia menyapu semua energi petir. Energi petir yang mendatangkan malapetaka di sekitarnya terus-menerus mengubah 95 energi asal berdaulat, menjadikannya lebih murni dan lembut. Dengan cara ini, setelah dua jam, semua kekuatan petir dimurnikan sepenuhnya. Sementara itu, saluran dalam Chen Jiu sama sekali tidak terhalang dan terisi penuh dengan kekuatan yuan padat yang diliputi warna emas. Energi asal padat adalah sejenis padatan lunak. Bentuknya bisa berubah sesuka hati sesuai kemauan seseorang. Itu lebih ofensif dan mudah dibentuk daripada cairan. Sekarang energi asal 95 Sovereign sudah penuh, Chen Jiu sekarang menjadi prajurit peringkat keempat. Kekuatannya meningkat dua kali lipat, dan daya tahannya meningkat sepuluh kali lipat. Bagus, sekarang energi asalku sudah penuh, saatnya menerobos ke peringkat kelima. Jika aku bisa dengan lancar mencapai tahap kelima surga pembukaan, maka aku tidak perlu takut lagi pada prajurit peringkat ke-7. Chen Jiu memiliki pemahaman kasar tentang kekuatannya sendiri. Membuka meridian, sesuai dengan namanya, adalah membuka meridian yang menyimpan energi asal dalam tubuh. Karena meridian sudah penuh, jika Anda tidak membuka meridian, budidaya Anda akan mandek selamanya. Membuka meridian, penggarap energi asal membuka meridian dan Tian di perut bagian bawah, penggarap pertempuran Qi membuka meridian Tian Chi di jantung, dan penyihir membuka meridian Zhongben di otak. Semuanya berbeda, jadi efeknya berbeda secara alami. Ketika Chen Jiu mempelajari teknik 95 tertinggi 9 lapisan, dia sudah memahami inti dari kultivasi. Tanpa ragu, dia menenangkan pikirannya dan memfokuskan keinginannya. Kekuatan unsurnya terkumpul di perut bagian bawahnya dan menyerbu ke sana. Energi asal yang kuat secara langsung menyebabkan perut bagian bawah Chen Jiu membengkak. Selanjutnya benda di bawahnya juga membengkak seperti pilar. Sulit untuk ditanggung. Meridiannya terlalu tangguh. Jika tidak, meridian Chen Jiu akan rusak dan dia akan setengah lumpuh. Bagi mereka yang telah membuka titik akupuntur, mereka semua perlu melakukannya secara perlahan untuk pertama kalinya. Nantinya, mereka secara bertahap akan membuka titik akupuntur dan memberikan waktu bagi tubuh untuk bereaksi. Setelah sekian lama, mereka secara alami dapat membuka titik akupuntur yang mereka butuhkan. Tidak ada orang yang tidak sabar seperti Chen Jiu, yang ingin membuka titik akupuntur sekaligus. Ini hanyalah mimpi bodoh. Chen Jiu baru berkultivasi dalam waktu singkat. Terkadang, dia hanya mengetahui esensi dari kultivasi tetapi tidak memiliki pengalaman di dalamnya. Dapat dimengerti jika dia melakukan beberapa kesalahan. Chen Jiu tidak tahu bahwa itu karena dia terlalu tidak sabar, dan malah mengira itu karena dia tidak memiliki cukup kekuatan. Oleh karena itu, Chen Jiu, yang telah mengambil keputusan, melihat kembali awan gelap di langit. Dia berpikir jika dia bisa menarik petir untuk membuka titik akupunturnya, maka titik akupuntur dan Tian yang terbuka akan menjadi sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Saat ini, Chen Jiu bahkan tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika titik akupunturnya tidak dapat menahan petir dan meledak karenanya. Chen Jiu hanya berpikir untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia tidak peduli sama sekali. Dia mulai mengumpulkan kekuatan dan menarik kekuatan petir. Desis, sambaran petir menyambar dan melesat dari tangan Chen Jiu menuju awan gelap. Retak, yang serupa menarik yang serupa. Sambaran petir ini menyerap kekuatan inti awan gelap dan segera berubah menjadi naga petir yang sangat besar. Ia meraum dan menelan bumi dan laut. Ya Tuhan, apa itu? Orang-orang di kota naga langit juga terkejut. Beberapa dari mereka tidak bisa tidur. Mereka melihat ke langit dan melihat naga petir mengaum dari awan gelap. Itu sama ganasnya dengan naga dewa. Sial, aku sudah keterlaluan. Ini adalah pemikiran terakhir Chen Jiu. Melihat petir yang menelannya seperti naga dewa di langit, dia tahu bahwa meskipun dia tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Gemuruh, naga petir ini berlanjut selama beberapa menit sebelum berhenti. Orang-orang melihat ke langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud. Keajaiban semacam ini cukup meyakinkan masyarakat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, awan gelap berangsur-angsur menghilang dan hari baru telah tiba. Dan hari ini juga merupakan hari yang sangat meriah di kota Tianlong. Keluarga Chen, salah satu dari empat keluarga bangsawan besar, akan membayar hutang yang sangat besar hari ini. Pagi-pagi sekali, jalanan dipenuhi orang-orang yang ingin menonton pertunjukan tersebut. Mereka sedang membicarakannya. Beberapa orang menertawakannya. Beberapa orang bersimpati dengan hal itu. Sulit untuk memprediksi hati orang-orang. Di rumah keluarga Chen, suasananya mencekam. Sejumlah besar harta karun sedang diangkut ke mansion. Mereka sangat enggan berpisah dengan mereka. Bagaimana dengan Chen Jiu? Di mana dia? Bukankah kita semua sibuk karena dia? Kenapa dia belum keluar? Chen Yi yang sangat tidak puas. Meskipun status Chen Jiu saat ini berarti tidak ada yang berani memprovokasi dia, Chen Yi yang masih seorang penatua. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengeluh. Tuan muda menghilang pagi-pagi sekali, Chen Lan juga bingung dan sangat khawatir. Kemana bocah nakal itu lari untuk bermain-main? Para tetua keluarga Chen juga sangat marah. Baiklah, kalian semua bisa mengawal harta karun itu. Kita tidak bisa kehilangan harta karun itu, tegur Chen Long. Aku percaya Jiu-er tidak akan melarikan diri. Ini adalah miliknya, jadi dia pasti akan menghadapinya. Iya, sekelompok saudara tidak berani untuk tidak menghormati Chen Long. Mereka hanya bisa mengawal harta karun itu pergi. Jiu-er, kemana kamu pergi? Chen Long tenggelam dalam pikirannya. Dia juga tidak mengerti. Samar-samar, dia teringat pada naga petir kemarin. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah bahwa itu tidak mungkin. Dia tidak memikirkannya lagi. Petir hebat dan hujan lebat mendatangkan malapetaka di lereng kuning. Lebih dari 100 meter tempat ini telah diratakan dalam semalam. Jika seseorang mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Pada saat ini, terdapat sebuah cekungan besar di tengah lereng kuning. Itu sangat unik. Di mana Chen Jiu, dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada seorang pun yang hidup, dan tidak ada mayat. Itu sangat aneh sehingga orang tidak bisa tidak merenungkannya. Logikanya, setelah semalaman hujan lebat, seharusnya ada air hujan dalam jumlah besar di lubang kuning ini. Tapi sekarang, tidak ada setetes air pun di lubang ini. Ini sangat aneh. Ada suara yang sangat kecil yang tidak terdengar, namun tetap terdengar oleh mereka yang memperhatikan. Melihat lebih dekat, mereka menemukan ada lubang kecil di tengah lubang. Melihat melalui lubang itu, tidak hanya tidak gelap gulita, tapi juga terang. Sebenarnya ada dunia lain di dalamnya. Iya, di dalam lubang itu ada tempat tinggal batu. Ia telah mengalami perubahan waktu, dan umurnya tidak mungkin ditentukan. Formasi di sekitarnya terus berubah, mengisolasinya dari dunia luar. Tempat tinggal batu itu sederhana dan tanpa hiasan. Itu tidak indah, dan juga tidak besar. Itu hanya memiliki tiga kamar. Tidak ada nama atau tablet. Sebuah lubang terbuka di langit dan langsung melesat ke dalam kediaman. Melihat melaluinya, seseorang dapat dengan jelas melihat sosok hangus tergeletak tak bergerak. 48. Eh, aku belum mati. Chen Jiu membuka matanya sedikit dan melihat istana batu itu dengan jelas. Istana batu itu tidak besar, dan hampir tidak ada dekorasi atau dekorasi. Itu kosong dan sunyi. Karena tidak ada bahaya saat ini, Chen Jiu mau tidak mau memeriksa kondisi tubuhnya. Dia terkejut. Niat awalnya adalah menarik petir ke dantiannya. Namun sekarang, meridiannya menjadi lebih kuat dan lebih lebar, dan titik akupuntur dantian yang paling penting telah meledak. Itu meluas ke segala arah, dan semua meridian di tubuhnya harus melewati dantian. Inilah intinya. Sizzle, seperti corong tak berujung, semua 95 energi asal tertinggi di meridiannya bocor, tidak meninggalkan sedikitpun. F. Cek, aku tidak akan menjadi lumpuh, kan? Chen Jiu terdiam dan menyesal. Jika dia tahu, dia tidak akan ceroboh. Chen Jiu tidak berdaya karena tidak dapat menyimpan kekuatan esensinya. Saat ini, yang lebih penting baginya adalah mendapatkan kembali mobilitasnya. Dengan susah payah, ia mengedarkan teknik tertinggi 95. Untungnya, ada banyak kekuatan esensi yang dan positif di sini. Ia cepat pulih. Setelah sembuh, sisik naga hangus di tubuhnya rontok selapis demi selapis, dan kulitnya menjadi halus kembali. Chen Jiu tidak punya waktu untuk peduli dengan penampilannya yang tidak senonoh. Dia melihat sekeliling, dan tiba-tiba, keringat dingin keluar dari punggungnya. Dia begitu ketakutan hingga dia duduk di tanah. Di istana batu, ada seseorang yang duduk di depan meja, minum dan minum. Sebenarnya ada orang yang hidup sedang minum dan menonton. Senior, mohon maafkan saya. Saya tidak bermaksud menerobos masuk. Mohon bermurah hati dan biarkan saya pergi, Chen Jiu tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung ahli yang tiada taranya. Ia segera berlutut dan meminta maaf dengan tulus. Dia bersujud berkali-kali dan mengucapkan banyak kata, namun pihak lain tetap tidak merespon. Hal ini membuat Chen Jiu terdiam. Setidaknya kamu harus mengatakan sesuatu. Anda adalah orang yang hidup, apakah Anda tidak mengerti bahasa manusia? Apakah dia mati? Tebakan berani Chen Jiu segera memberinya keberanian. Dia diam-diam melihat orang di aula. Orang di aula itu berusia parubaya, tetapi pelipisnya penuh dengan rambut putih. Dia mengangkat cangkirnya di depannya dan tampak sedih, tetapi dienggan untuk minum. Apakah dia sudah mati atau belum? Chen Jiu melihat sosok yang hidup itu dan tidak yakin. Setelah menunggu beberapa saat, Chen Jiu tidak tahan lagi. Dia dengan berani melangkah maju dan dengan lembut mengambil gelas anggur pria parubaya itu. Melihat masih ada sisa anggur di gelas, dia meminumnya tanpa ragu. Anggur enak apa ini? Kamu sebenarnya enggan meminumnya. Menyeruput Chen Jiu, sebaliknya, merasa senang. Anggurnya terasa manis, seperti embun ilahi dari surga. Itu meleleh di mulutnya dan meresap ke anggota tubuh dan tulangnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Zez, saat alkohol memasuki meridiannya, perubahan mengejutkan terjadi. Di luar dantiannya, meridiannya hancur berantakan dan kehilangan semua energi asalnya. Namun, saat ini, mereka mulai memperbaiki diri. Meridian memanjang dan dimasukkan ke dalam titik akupuntur kacau di dantiannya. Akhirnya, mereka memadat dan menggabungkannya kembali, memulihkan budidaya Chen Jiu sebagai prajurit tingkat 4. Tentu saja, meskipun seseorang akan menjadi prajurit level 4 selama mereka penuh dengan energi asal, Chen Jiu melihat titik akupuntur yang kacau di dantiannya. Dia secara naluriah merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang tumbuh dalam kekacauan itu, memberinya perasaan istimewa. Anggur yang enak, apakah masih ada lagi? Chen Jiu rakus akan anggur. Dia segera menginginkan cangkir kedua, tapi sayangnya, tidak ada apa-apa di atas meja. Tidak ada kendi sama sekali. Lupakan saja, satu cangkir anggur berkualitas sudah cukup, kata Chen Jiu. Dia tanpa basa-basi memasukkan gelas anggur ke dalam cincin sembilan naga dan tidak mengembalikannya. Kemudian, dia secara alami melihat satu-satunya orang mati yang masih hidup di rumah si. Pria ini, tubuh Wei Yan, telah meninggal dunia dalam posisi duduk di sini. Itu tidak berubah selama ribuan tahun. Dia pasti seseorang dengan latar belakang yang bagus. Siapa dia? Chen Jiu melihat dengan cermat. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, tidak mewah sama sekali. Dia tidak bisa melihat satupun harta berharga di tubuhnya. Mungkinkah dia orang miskin? Chen Jiu terdiam. Dia sangat tidak puas. Lupakan saja. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Hari ini adalah hari membayar hutang. Aku tidak bisa menghindarinya. Bukankah dia hanya wanita yang bau? Apa masalahnya? Chen Jiu menahan rasa jijik dan menyentuh tubuh pria itu. Dia masih tidak dapat menemukan apapun. Dia mau tidak mau ingin menyerah. Dia berbalik dan ingin pergi. Namun, sebuah ide muncul di benaknya. Dia memandang pria parubaya itu dengan mata licik. Chen Jiu berkata dengan nada meminta maaf. Senior, kamu meninggal dalam posisi duduk di sini. Sungguh menyedihkan sendirian. Nasiblah yang mempertemukan kita hari ini. Mengapa kamu tidak menggunakan tubuhmu yang rusak untuk membantuku? Baiklah, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai ya. Chen Jiu benar-benar tidak tahu malu. Setelah itu, dia tiba-tiba melontarkan pukulan, memukul punggung pria itu dengan keras. Sembilan cincin naga, serapki darahnya. Zez, cincin sembilan naga memancarkan cahaya redup seperti lubang hitam yang melahap segalanya. Pria tegar yang tidak pernah berubah selama berabad-abad kini perlahan-lahan memudar. Tidak lama kemudian, lubang hitam itu menelan pria paruh baya tersebut. Hanya kulit dan tulangnya yang tersisa. Naga itu juga mengirimkan poin prestasi dalam jumlah besar. Chen Jiu sangat bersemangat. Satu juta poin prestasi. Chen Jiu hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Tubuh pria yang rusak itu memiliki begitu banyak energi darah sehingga tidak bisa larut. Dari sini, orang dapat melihat betapa luar biasa dia ketika dia masih hidup. Senior, aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Chen Jiu menghiburnya dengan kata-kata kosong. Dia segera mengendurkan tinjunya. Ledakan. Tidak ada lagi energi darah. Tulangnya patah dan kulitnya mengelupas. Seorang jenius dari suatu generasi berubah menjadi debu begitu saja. Dentang. Chen Jiu, yang hendak pergi, tiba-tiba tertarik dengan suara pedang. Tubuh pria itu meleleh. Niat pedang muncul dari tubuhnya. Itu seperti pedang abadi yang nyata. Meski kecil, namun misterius dan tak terduga. Kesendirian. Pada saat ini, niat pedang membuat orang merasa sangat kesepian. Seolah-olah itu adalah satu-satunya pedang di dunia. Ia tidak dapat menemukan teman apapun. Itu sepi dan sepi seumur hidup. Huh, mungkinkah dia seorang yang romantis? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada niat pedang yang begitu sepi? Chen Jiu sedikit curiga. Maksud pedang mewakili hati manusia. Jika hati manusia kesepian, tentu saja ia juga akan kesepian. Agaknya, pria parubaya ini sangat berkuasa di masa lalu. Namun, dia tidak bisa mendapatkan cinta sejati. Oleh karena itu, dia duduk di guanya dan merindukan surga. Dia meninggal karena depresi. Sayang sekali, saat kamu bertemu seseorang yang kamu cintai, apa gunanya tidak mengejarnya dengan sepenuh hati? Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Sudut pandangnya berbeda dengan pria parubaya. Beberapa orang ditolak oleh orang yang mereka cintai dan tidak dapat melupakannya. Mereka akan mengalami depresi selama sisa hidup mereka. Namun, Chen Jiu berbeda. Dia merasa hidup ini singkat dan harus bahagia. Saat Anda bertemu seseorang yang Anda cintai, Anda harus mengejarnya dengan sepenuh hati. Kalaupun gagal, Anda harus menghadapinya secara terbuka. Karena di dunia ini akan selalu ada cinta yang menjadi milikmu. Niat pedang, ikutlah denganku. Aku akan membawamu pergi dari dunia yang sepi ini. Kamu akan menjadi sangat kuat lagi. Chen Jiu melambaikan tangannya. Dia sebenarnya ingin mengambil niat pedang. Harta karun ini mungkin merupakan puncak dari kultivasi seumur hidup pria itu. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya. 49. Wash. Aura pedang sepertinya memiliki semangatnya sendiri. Ia segera mengalir ke telapak tangan Chen Jiu, melewati meridiannya, dan akhirnya berhenti di dantiannya. Dantian Chen Jiu belum benar-benar terbuka. Sekarang setelah kehendak pedang telah masuk, secara alami ia tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, terjadilah pemandangan yang sangat tragis. Pedang itu secara otomatis akan membelah langit dan bumi. Swash. Swash. Cahaya pedang tidak terlihat. Itu menyapu semuanya dan sekali lagi memotong dantian Chen Jiu menjadi beberapa bagian. F. Kamu bajingan, apakah kamu mencoba menghancurkanku? Chen Jiu mengutuk, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Rasa sakit memasuki organ dalam, menyebabkan seluruh tubuhnya mengejang, keluar busa putih dari mulutnya, dan wajahnya berkerut. Wash. Saat dunia baru terbentuk, Chen Jiu berangsur pulih. Ketika dia memeriksa tubuhnya lagi, dia terkejut menemukan bahwa dantiannya telah menjadi ruang misterius. Di ruang ini, aura pedang berada di tengahnya, tajam dan mendominasi, serta mendominasi segalanya. Membuka titik akupuntur berarti membuka ruang besar di tubuh manusia untuk menyimpan lebih banyak energi asal. Chen Jiu segera mengujinya, 95 energi asal tertinggi tiba-tiba muncul dan memasuki dantiannya. Namun, itu hanyalah setetes air di lautan, dan sulit untuk dilihat. Tentu saja, meski tidak bisa dilihat, dengan pikiran, energi asal barusan akan segera melonjak. Chen Jiu tertawa terbahak-bahak. Haha, Chen Jiu tidak ragu-ragu dan segera mulai berkultivasi di tempat. Dasar bajingan yang beruntung, kehendak pedang ini benar-benar membantuku membuka titik akupuntur dantianku. Dantian ini pasti sangat kuat. Wash, 95 energi asal tertinggi melonjak, masuk ke meridiannya, dan akhirnya mengalir ke dantiannya. Di sana, sungai itu menyatu menjadi sungai yang luas. Rumbel, pada saat ini, Chen Jiu tidak peduli untuk melunasi utangnya. Pada saat ini, dia tenggelam dalam kegembiraan meningkatkan kekuatannya, dan dia tidak berhenti berkultivasi. Retak-retak, tiba-tiba, perasaan bahaya datang. Chen Jiu dengan cepat berhenti berkultivasi dan melihat ke atas. Ternyata gua tempat tinggalnya sudah mulai rusak. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, Chen Jiu buru-buru keluar dari jendela atap dan tiba di luar lereng Loes. Dengan suara gemuruh, lereng Loes tiba-tiba tenggelam dan menjadi tanah datar. Astaga, mungkinkah alasan mengapa lereng Loes ini begitu stabil adalah karena rumah batunya. Saat Chen Jiu menghela nafas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, itu tidak benar. Matahari baru saja terbit belum lama ini. Mungkinkah aku sudah berkultivasi di rumah gua begitu lama tanpa ada waktu berlalu. Tidak dapat memahaminya, Chen Jiu memeriksa dirinya lagi. Dia menemukan bahwa di dantiannya, niat pedang melayang di udara, dan ada lautan luas mengalir di bawahnya. Energi asalnya berlimpah, dan dia merasa percaya diri. Sungai energi unsur yang begitu besar pasti sebanding dengan yang dimiliki prajurit peringkat ke-7. Ayo pergi, aku ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh wanita mulan itu. Chen Jiu berhenti berkultivasi dan bergegas menuju kota Tianlong. Di dalam aula utama rumah tuan kota-kota Tianlong, tuan kota sedang duduk tinggi. Wajahnya bermartabat, dan ada dua wanita duduk di sampingnya. Mereka berdua cantik luar biasa, dan mereka adalah fokus dari empat keluarga besar. Tiga keluarga lainnya tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk membayar kembali keluarga Chen. Mereka datang tanpa diundang hanya untuk melihat keluarga Chen mempermalukan diri mereka sendiri. Aula itu penuh dengan orang. Zhao Sankui memukul tongkat kayu itu, dan seluruh aula menjadi sunyi. Dia berteriak, Chen Tianhe, apakah kamu membawa kekayaan senilai 100 miliar hari ini? Ya, tuan kota, keluarga Chen saya telah mengumpulkan 100 miliar. Kami bersedia mengembalikan peri Mulan, kata Chen Tianhe dengan tenang. Oh, peri, apakah kamu perlu memeriksanya? Tanya Zhao Sankui sambil menatap Mulan. Dimana Chen Jiu? Kenapa bocah itu belum datang? Apakah dia tidak berani datang? Mulan tidak berbicara tentang uang. Sebaliknya, dia bertanya tentang Chen Jiu. Zhao Sankui menamparkan tongkat kayu itu lagi. Dia memelototi Chen Tianhe dan berkata, dimana Chen Jiu? Kenapa dia belum datang? Jiwer keluar dan belum kembali. Jangan khawatir, tuan kota. Bahkan jika Jiwer tidak ada di sini, kami akan membantunya melunasi utangnya, kata Chen Tianhe sambil mengerutkan kening. Peri, tidak peduli siapa yang membayar utangnya, itu tetap uang keluarga Chen. Terima saja dan tutup kasusnya, kan? Kata Zhao Sankui. Tidak, dia berhutang padaku. Aku ingin dia menyerahkannya kepadaku secara pribadi. Kalau tidak, aku tidak menginginkannya. Mulan tentu saja tidak akan menurutinya. Dia belum selesai mempermalukan Chen Jiu, jadi bagaimana dia bisa melepaskan keluarga Chen begitu saja? Dia tersenyum dingin dan berkata, jika Chen Jiu benar-benar tidak mau datang, maka keluarga Chen harus membayar dua kali lipat harganya. Apa? Jangan melangkah terlalu jauh. Chen Tianhe sangat marah dan sangat tidak puas. Zhao Sankui menamparkan tongkat kayu itu dan balas berteriak, Chen Tianhe, apakah kamu mencoba memberontak? Di mana Chen Jiu, bocah itu tidak mungkin pengecut, kan? Pada saat ini, Kian Xiangyi, yang selama ini diam, juga berteriak. Dia merasa tidak enak karena tidak bisa melihat Chen Jiu. Ini, Chen Tianhe tercengang saat melihat kedua wanita cantik itu ingin bertemu Chen Jiu. Bagaimana Ji Wer menyinggung kedua wanita cantik ini? Mengapa mereka selalu mencari masalah? Untuk dapat duduk di samping Zhao Sankui dan menudingnya, Chen Tianhe secara alami tahu bahwa mereka bukanlah orang biasa. Sekarang dia melihat kedua wanita cantik itu bersikeras untuk menemui Chen Jiu, dia juga sangat bermasalah. Ji Wer keluar tadi malam dan belum kembali. Aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi, jadi mohon maafkan aku. Peri, keberadaan Chen Jiu tidak diketahui. Tidakkah menurutmu kita harus mengambil uangnya dulu dan memikirkannya nanti? Zhao Sankui mau tidak mau memberikan nasihat yang baik? Tidak, kita harus menunggu Chen Jiu datang, kata mereka serempak. Zhao Sankui terdiam ketika mendengar kedua wanita cantik itu mengatakan ini. Dia dengan santai melemparkan tongkat kayu itu ke samping dan berkata, mari kita tunggu. Semuanya, mari kita tunggu. Begitu saja, semua orang bersama-sama menunggu kedatangan Chen Jiu. Mereka tidak tahu bahwa pejabat hebat ini sedang menikmati pelayanan wanita cantik di rumah. Itu benar. Pertama, Chen Jiu kembali ke rumah dan menemukan Chen Lan. Dia dengan cemas mengajukan permintaannya, yaitu untuk menyelesaikan masalah saudaranya. Kakak kedua ini terlalu keras kepala karena pelatihannya. Dia membutuhkan seorang wanita untuk meringankannya dengan baik. Chen Lan, tentu saja, sangat gembira. Tubuh halus Chen Lan berlutut di depan Chen Jiu di tempat tinggal hati murni. Dia sangat menawan dan menggoda. Imut, murni, kekanak-kanakan, manis. Chen Jiu dengan lembut membelai rambut panjang Chen Lan. Itu lembut dan halus. Melihatnya melayaninya dengan ambigu, dia merasakan segala jenis kenikmatan ada di tubuhnya. Lan Lan, kamu juga bisa menggunakan lidah kecilmu sebentar. Chen Jiu bersenang-senang tetapi dia masih belum puas. Dia secara naluriah mengingatkannya lagi. Oke, Lan Lan menganggup dan segera memberi Chen Jiu kenikmatan lain seperti peri. Uh, ah, Chen Jiu mau tidak mau melepaskan diri sepenuhnya di tempat. Melihat Lan Lan menerima semuanya dengan ekspresi bahagia, dia menjadi semakin bangga. 50. Tuan Muda, ini masih agak sulit. Apakah Anda ingin mencobanya lagi? Chen Lan dengan intim memainkan benda besar di tangannya sambil bertanya dengan penuh perhatian. Jika kamu memainkannya lagi, itu akan menjadi lebih sulit. Chen Jiu tanpa daya mengingatkannya. Ayo pergi, Tuan Muda ini akan membawamu ke pengadilan untuk memperluas wawasanmu. Ah, baiklah, Chen Lan belum pernah melihat dunia sebelumnya, jadi dia tentu saja sangat penasaran. Maka, Chen Jiu menyuruh Chen Lan berganti pakaian bersih, sementara dia sendiri mengenakan pakaian Tuan Mudanya. Keduanya buru-buru berjalan menuju istana Tuan Kota. Di pengadilan, orang-orang dari empat klan besar dan istana Tuan Kota semuanya saling menatap tanpa berkata-kata. Namun, sejak kedua wanita itu berbicara, tidak ada yang berani melawan mereka. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Setelah menunggu cukup lama, mereka masih tidak melihat bayangan Chen Jiu. Semua orang berpengaruh ini menjadi sangat cemas. Bagaimana anak nakal yang bau bisa begitu sombong? Mereka ingin pergi, tetapi ketika mereka melihat penampilan tenang Tuan Kota Zao Sang Kui, kepala keluarga dari keluarga bangsawan tidak berani bertindak gegabuh. Bocah bau, cepat kemari, oke. Pada akhirnya, semua orang mulai berdoa di dalam hati mereka. Melaporkan, Chen Jiu ada di sini. Dengan laporan, di bawah tatapan penuh harap semua orang, Chen Jiu akhirnya muncul di depan semua orang dengan seorang gadis kecil yang lucu. Melihat dia keluar, semua orang menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, mereka mulai membencinya. Ji Wer, kamu akhirnya tiba di sini. Mereka secara khusus mengatakan bahwa mereka ingin bertemu denganmu. Kami sudah menunggu cukup lama. Zhao Tianhe buru-buru menjelaskan, berharap Chen Jiu memahami situasinya. Oh, mereka, Chen Jiu mengangkat kepalanya dan langsung terkejut. Kamu, kamu adalah Kian Siang Yi. Mengapa kamu di sini? Chen Jiu tidak akan pernah melupakan betapa licik dan nakalnya gadis kecil yang murni dan polos ini. Itu karena benda itu pernah disemprotkan ke mulutnya. Itu adalah rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Chen Jiu, setidaknya kamu masih memiliki hati nurani. Kamu ingat namaku. Kian Siang Yi segera berdiri dan berjalan di depan Chen Jiu. Melihatnya dengan arogan, dia berkata, Chen Jiu, jika kamu memohon padaku, aku akan memberimu seratus miliar. Bagaimana? Chen Jiu, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat berlutut dan mohon pada wanita ini, sekelompok tetua dan junior keluarga Chen semuanya mulai mencaci maki Chen Jiu. Chen Jiu, apa kamu? Kamu sebenarnya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Chen Jiu, jika kamu tidak memohon padaku, aku akan mengungkap niat jahatmu. Kamu harus tahu bahwa kita masih harus membuat kesepakatan, ancam Kian Siang Yi dengan penuh kebencian. Oh, kesepakatan macam apa yang sedang kamu bicarakan? Chen Jiu menatap tajam ke mulut Kian Siang Yi. Mulutnya lembut sekali. Jika kamu tidak takut untuk mengatakannya, maka aku juga tidak takut untuk mengatakannya. Apa? Kamu Kian Siang Yi marah. Dia secara naluriah mengerucutkan bibirnya, seolah dia masih ingat rasa Chen Jiu. Dia dengan penuh kebencian pergi. Kalau begitu kamu bisa menyanyiakan kekayaan keluargamu, Bajingan. Setelah membuat marah Kian Siang Yi, Chen Jiu memandang Mulan. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan seorang wanita, dan tatapannya agak rumit. Saya di sini. Bisakah Anda memeriksa kekayaan Anda sekarang? Chen Jiu, kamu lari ke mana? Kenapa kamu baru datang sekarang? Apakah kamu mengabaikan keberadaanku? Mulan memelototi Chen Jiu. Dia juga kesal. Tidak apa-apa jika dia terlambat, tapi dia punya seorang gadis di sisinya. Dia bahkan punya hubungan ambigu dengan gadis lain. Hal yang paling dibenci adalah pria ini benar-benar memanfaatkannya. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Saya tidak pergi ke manapun. Saya sedang mengalami terobosan dalam kultivasi saya, jadi saya datang terlambat. Chen Jiu melepaskan auranya. Medan elektromagnetik yang kuat muncul, membuatnya tampak seperti dewa petir. Dengan lambayan tangannya, dia bisa menurunkan petir surgawi untuk menghukum semua makhluk hidup. Ini, dengan medan elektromagnetik yang begitu kuat, dia jelas bukan hanya seorang prajurit peringkat keempat. Dia setidaknya seorang prajurit peringkat kelima. Mulan kaget. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia berubah dari bocah nakal yang tidak tahu apa-apa menjadi prajurit peringkat lima. Ini hanyalah sebuah fantasi. Itu benar. Aku sudah menjadi prajurit peringkat lima sekarang. Chen Jiu mengangguk. Dia segera melepaskan auranya dan mengingatkannya. Mulan, bisakah kita membayar utangnya sekarang? Kamu, Chen Jiu, ku dengar kamu telah berlatih seni jahat dan sering batuk darah. Benarkan. Mulan mau tidak mau bertanya. Aku tidak punya pilihan. Kau memaksaku melakukannya. Chen Jiu langsung mendorong Mulan dan berkata, jika aku tidak meluangkan waktu untuk berlatih, aku pasti sudah dibunuh olehmu. Tapi sekarang tidak apa-apa. Kakekku mengajari ku taigang Sky Thunder. Aku sudah menekan seni jahat, jadi aku tidak akan mati untuk saat ini. Aku tidak memintamu mati. Mulan menjelaskan, Chen Jiu, melihatmu bekerja sangat keras, aku bisa memberimu kesempatan. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk berhenti menagi utang darimu. Apa? Ini berita bagus. Chen Jiu, cepat berlututlah. Saudara-saudara Chen begitu cemas hingga mata mereka memerah. Mereka menatap Chen Jiu, berharap bisa menekannya dan bersujud kepada Mulan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Seseorang memiliki emas di bawah lututnya. Dia berlutut ke langit, bumi, dan orang tuanya. Kamu bukan siapa-siapa bagiku. Mengapa aku harus berlutut padamu? Chen Jiu berkata dengan benar. Tiba-tiba, dia tersenyum jahat dan berkata, kecuali kamu menjadi istriku, mungkin aku bisa berlutut di hadapanmu. Apa? Beraninya kamu. Tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki hubungan seperti itu. Sekarang setelah mereka berhubungan, Mulan sangat marah. Chen Jiu, beraninya kamu mengolok-olokku. Kamu mau mati. Membayar utang itu benar dan pantas. Mulan, aku berhutang uang padamu, jadi aku di sini untuk membayarmu kembali. Kamu tidak ingin menagi utang itu, tetapi malah mempersulitku. Apa niatmu? Chen Jiu tidak menghargai kebaikan Mulan. Wajahnya penuh arogansi. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan keluargamu? Mulan berteriak dengan marah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan mohon padaku. Aku tidak perlu kamu berlutut. Kamu hanya perlu memohon padaku. Kian Siang Yi juga keluar untuk ikut bersenang-senang. Namun, Mulan memutar matanya ke arahnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tuhan muda ini berlutut ke langit, bumi, dan orang tuaku. Jika kamu tidak menjadi istriku, jangan pernah berpikir untuk membuatku berlutut. Chen Jiu sombong dan mendominasi. Dia tidak menundukkan kepalanya pada Mulan. Pa, suara balok kayu membuat jantung semua orang berdebar kencang. Zhao Sang Kui berteriak dengan marah. Chen Jiu, segera berlutut. Aku tidak bersalah. Hak apa yang kamu miliki untuk membuatku berlutut? Chen Jiu pantang menyerah dan pantang menyerah. Dia tidak takut pada penguasa kota. Kamu, kamu akan memberontak. Teman-teman, pukul dia 300 kali dan usir dia keluar kota. Zhao Sang Kui memerintahkan dengan tegas. Dia ingin melampiaskan amarahnya pada kedua wanita itu. Tunggu. Semua orang berteriak pada saat bersamaan. Zhao Sang Kui tidak melakukan apapun. Mulan dan Kian Xiangyi menatap Zhao Sang Kui. Seolah-olah mereka menyalahkan dia karena ikut campur. Zhao Sang Kui merasa seperti baru saja makan kotoran. Terima kasih telah menonton.